Choi Yong menunggu para cilsa yang dipanggil Gichol. Ia sudah membunuh tiga orang di antara mereka. Setelah itu Choi Yong berjalan ke bengkel pandai besi. Ia menghunuskan pedangnya sekali lagi sambil mengomel. Ia terengah-engah setelah membunuh cilsa yang keenam. Bahkan ia mengalami luka pada tangan. Atas perintah Gichol, Paman Raja menemui Unsu dan menunjukkan buku catatan. Gichol menjanjikan, jika Paman Raja menunjukkan buku itu, maka Unsu akan menurut kepadanya. Akan tetapi kali ini dukaannya salah, Unsu menolaknya. Paman Raja mengatakan ia pernah mendengar jika Unsu orang dari langit. Di situ Unsu tidak membantah, hanya saja ia tidak mau diperbudak Gichol dengan buku catatan itu. Choi Yong berhasil kembali ke istana dan berhenti di tempat pertemuan yang telah ditunjuk Unsu untuk pertemuan mitra harian mereka. Tapi saat itu Unsu tidak berada di sana karena sedang sibuk membagikan pasta gigi buatannya. Di hadapan para Wudalji, Unsu mengatakan bahwa gigi yang sehat akan menghasilkan pejuang yang kuat. Ketika Choi Yong muncul, teman-temannya berhamburan. Unsu menuju ke kamarnya dan menyuruhnya duduk sehingga ia bisa melihat lukanya. Unsu menambahkan bahwa dia bisa mendapatkan perintah dari kerajaan dari sang putri. Itu artinya bisa saja ia menjadi dokter pribadi Choi Yong. Unsu menyuruh Choi Yong untuk menahan rasa sakit yang berada di tangannya. Unsu ngotot dan bersikeras bahwa luka yang ada ini harus dijahit. Choi Yong merasa khawatir melihat Unsu berjalan pincang. Ternyata belati yang ia sisipkan begitu berat. Setelah itu Unsu keluar untuk menikmati pemandangan taman istana. Dia memberitahu para dayang jika sepertinya ia membutuhkan waktu yang lama untuk kembali ke dunianya. Tapi Unsu langsung bersemangat lalu menanyakan kepada para dayang riasan apa yang mereka gunakan. Mendengar itu tentu saja mereka merasa bingung. Unsu rencananya akan membuat produk kecantikan untuk mereka termasuk sabun. Raja merasa lega melihat Choi Yong kembali dengan selamat. Choi Yong melaporkan bahwa para ketua dewan tidak akan menjadi sasaran serangan lagi. Raja berkata bahwa mereka tahu Choi Yong satu-satunya orang yang ia percaya. Choi Yong kemudian berjanji akan mengawal para ketua dewan ke istana dengan selamat. Meskipun begitu dayang Choi ternyata was-was bahwa jika saja Ki Chol memiliki rencana lain. Dook Hong kembali ke Ki Chol dan menceritakan pertemuannya dengan Unsu. Ki Chol sedikit kesal. Ia berharap paman raja itu bisa membawa Unsu kepadanya. Dook Hong justru meledek. Seharusnya Ki Chol takut kepada Wudalji, bukan kepada dokter. Sementara itu Choi Yong mengumpulkan anak buahnya untuk merencanakan keamanan untuk pertemuan besok. Choi Yong menemui Ajoshi dan Ajuma. Choi Yong menemui Ajoshi dan Ajuma. Untuk bernegosiasi, berapa banyak yang harus mereka bayar untuk memberi makan dan menampung para ketua dewan. Setelah itu daemon memberitahu Choi Yong jika Unsu pergi ke pasar untuk berbelanja. Di sana Unsu kembali bertemu dengan Dook Hong. Choi Yong tidak menyangka jika antara Unsu dan Dook Hong pernah bertemu. Ia khawatir jika keselamatan Unsu terancam. Lagipula Choi Yong melihat anak buah Ki Chol. Dayang Choi berkomunikasi dengan ratu menggunakan tulisan sebab ia tahu ada seseorang pengkhianat yang memata-matai. Bahwa Unsu telah membuat pabrik kosmetik. Noguk tidak tahu siapa Dook Hong. Di sisi lain, Ki Chol menawarkan kepada Dook Hong untuk memberinya jabatan. Tapi pada kenyataannya, paman raja itu ternyata tidak tertarik. Dayang Choi membawa pesan ratu untuk raja bahwa ia diundang malam ini untuk minum. Ratu menyampaikan keprihatinannya atas aktivitas Ki Chol dan menyarankan untuk mengirim utusan ke kerabat Yuan. Menurutnya, mereka bisa saja mencegah kudeta. Raja tidak menanggapi dan justru mengeluarkan sebuah kota. Yang berisi sial yang dikenakan ratu untuk menutupi wajahnya saat pertama kali mereka bertemu. Gilas balik, dulu mereka sama sekali tidak mengenal. Waktu itu raja mengatakan, jika dia memang seorang raja tapi tidak memiliki kekuatan. Meskipun begitu, toh nyatanya ratu mau dinikahi. Rombongan orang tak dikenal mengirimkan senjata kepada Choi Young. Daemon tidak curiga dan tidak menanyakan apapun. Pertemuan akhirnya digelar, semua tampak tegang. Raja memulainya dengan mengumumkan tentang pemecatan beberapa ketua dewan. Ki Chol memprotes keputusan raja. Raja enggan dipotong, ia melanjutkan akan melantik pejabat baru. Tiba-tiba pendatang baru muncul, dia adalah Dok Hong. Sebagai keluarga raja, ia berhak menawarkan bantuan. Ternyata raja sepakat jika pamannya itu harus diberi jabatan. Sebelumnya, Choi Young menghampiri raja yang sedang termenung. Tentu ia khawatir jika pertemuan tidak seperti yang ia harapkan. Sementara itu ketika sedang tidur, Unsu bermimpi. Jika semua orang mati. Bahkan terakhir ia yang menusuk Choi Young. Emja dan Hua Suin ditugaskan untuk mengasuh calon raja, yaitu Paman Raja. Tapi yang dilakukan calon raja itu hanya bersenang-senang dengan wanita. Tiba-tiba anak buah suribang datang untuk menculiknya. Dan ternyata dalang dari semua ini adalah Choi Young. Ia mendesak Dok Hong untuk mengembalikan catatan milik Unsu. Akan tetapi Paman Raja itu beralasan jika buku catatan tersebut berada di Laci Kicol. Choi Young memberitahu jika Unsu pandai menggunakan pisau. Jadi, Dok Hong diharap berhati-hati. Unsu sedang membagikan sabun kepada masyarakat Goryo. Choi Young datang dan menukarkan pisau dengan yang lebih ringan. Lalu setelah itu ia dengan sukarela mengajari cara menggunakannya. Sementara itu di sisi yang lain, markas Wudalji diserbu oleh para petugas istana. Salah satu petugas itu adalah yang mengantarkan senjata. Mereka membawa surat tugas untuk penggelidahan. Para Wudalji tahu jika ini fitnah, namun mereka tidak memiliki bukti. Dok Hong mematuhi perintah Choi Young membawakan buku catatan kehadapan Unsu. Hanya saja, Unsu belum mengerti maksud isi buku tersebut. Pejabat baru yang dilantik justru berbalik arah. Ia mengatakan jika tugas pertamanya adalah memberantas korupsi Choi Young. Ia dituduh menerima hadiah berupa senjata. Choi Young langsung membatas. Tapi pejabat lain justru mebeberkan bukti-buktinya. Choi Young bertanya kepada kedua temannya apakah mereka yang telah menerima kotak. Temannya itu membenarkannya. Mereka pun meminta maaf. Mendengar itu Choi Young sangat marah. Setelah itu ia mengatakan jika masalah ini berkaitan dengannya. Jadi ia memohon kepada raja agar kedua temannya dibebaskan. Choi Young memeriksa kamarnya yang sudah berantakan. Tak lama dari itu penasehat Jo datang mengumumkan jika hingga hukuman diberikan Choi Young akan diberhentikan sebagai kepala wudalci. Unsu menyalin halaman-halaman dari buku harian. Mencoba mencari tahu apakah itu semacam rumus matematika. Dook Hong tidak tahu jika ia sedang dibohongi. Ia hanya fokus bertanya apakah Unsu telah menemukan jawabannya. Wanita itu kemudian mengajaknya membuka halaman terakhir. Dook Hong melapor kepada Kicol apa yang telah ia bicarakan dengan Unsu. Akan tetapi belum ada kemajuan. Kemungkinan sejarah mencatat jika dirinya yang akan menjadi raja baru. Mendengar itu Kicol merasa lega. Dayang Choi menangkap mata-mata sebelum dia meminum pil bunuh diri. Dayang Choi melapor kepada raja jika mereka mengincar stempel kerajaan. Yang fungsinya untuk mencopotnya dari tahta. Di taman, Unsu menghampiri Choi Yong yang sedang beristirahat. Sambil melepas jahitan, mereka berbincang-bincang tentang langit. Choi Yong kemudian teringat jika Unsu menjadi incaran Kicol. Sebab ia selalu membual mengenai sejarah di masa depan. Kicol mengintimidasi Ketua Lee dengan mengatakan jika seharusnya ia berpihak kepadanya. Unsu diam-diam meminta bantuan Jang Bin untuk membantu memecahkan teka-teki pada buku harian. Tak lama dari itu, para pejabat datang dan menanyakan mengenai masa depan. Choi Yong mendengarkan percakapan mereka dari tadi. Hingga akhirnya ia menyarankan Unsu untuk berkemas-kemas. Mereka akan pergi besok pagi. Unsu akhirnya sadar jika perkataan Choi Yong benar. Jika ternyata ramalannya salah, maka ia bisa disebloskan ke penjara atau disiksa. Unsu mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk obat-obatan untuk ratu. Setelah itu dengan kurang ajar, Unsu memeluknya. Dayang Choi memberitahu ratu jika Choi Yong sedang dihadapkan untuk mendengarkan putusan. Raja mengancam ketua Lee jika ia lebih mengenal Choi Yong dibandingkan dirinya. Bahwa ketua Wudal Ji itu selalu bertaruh nyawa. Di persidangan, Choi Yong dihadapkan dengan dakwaan dan diminta untuk menunjukkan bukti atau saksi yang akan bersaksi atas namanya. Tiba-tiba Raja berkata jika dialah saksinya. Melihat itu, Choi Yong akhirnya mengakui semua kejahatannya untuk melindungi Raja. Dok Hung melapor kepada Ki Chol permainan apa sebenarnya ini. Raja sangat galau dan menceritakan semuanya kepada ratu. Namun, ratu juga memberitahu raja jika Unsu sepertinya berpamitan. Sementara itu, Emja dan Hua Suin pergi ke rumah sakit istana untuk mencari Unsu, namun justru bertemu dengan Jang Bin. Di sisi lain, Unsu sudah siap dengan barang-barangnya dan sedang menunggu Choi Yong. Di waktu yang bersamaan, Daiman membobol penjara untuk mengeluarkan Choi Yong. Tak lama kemudian, berita itu sampai ke telinga raja dan ia merasa khawatir. Begitu Choi Yong muncul, Unsu langsung memeluknya. Di sisi lain, Ki Chol mengerahkan anak buahnya untuk mengejar mereka. Ia sangat marah karena mereka pasti sudah merencanakan ini sejak awal. Dok Hung meledeknya. Bahwa orang dari langit itu sangat istimewa baginya. Ketika melewati sebuah gang, Unsu dan Choi Yong menyadari terlalu banyaknya anak buah Ki Chol. Choi Yong akhirnya terpikir untuk menemui para sulibang. Di sana, Choi Yong tentu saja memperkenalkan Unsu. Sama seperti yang sudah-sudah, mereka sangat kagum kepadanya sebagai orang langit yang tahu keakan masa depan. Dok Hung mendekati penasehat Jo agar ia mau bergabung dengannya. Semua orang sudah tahu jika ia ingin menjadi raja. Tapi tidak sesederhana itu, Ki Chol menawarkannya jabatan. Unsu mencoba lagi mengotak-atik kode di buku catatannya. Namun semakin ia menggali, kepalanya semakin pusing. Choi Yong setia mendampingi dan memberinya dukungan. Hampir saja ia menyentuh wanita itu, namun ia urungkan. Ki Chol menugaskan Emja dan Hua Su In untuk menjaga dok Hung. Mereka sadar betul jika Unsu dan Choi Yong masih di dalam kota. Ki Chol sedang menunggu berita dari mata-mata siapa tahu mereka menuju istana. Malam harinya, Unsu ingin mandi. Karena mengkhawatirkan keamanan, Choi Yong kemudian mengatakan jika ia akan berjaga. Tapi setelah masuk kamar, Unsu mengatakan jika ia tidak bisa tidur. Mereka akhirnya berbincang-bincang meskipun terhalang sebuah sekat. Unsu bertanya, jika ia telah kembali ke langit, maka apa yang akan ia lakukan? Choi Yong menjawab jika ia akan baik-baik saja, hidup tanpa dirinya. Dok Hung mencoba bertanya kepada Dayong Choi, kemana Unsu? Tentu saja Dayong itu berbohong dengan mengatakan jika ia tidak tahu. Dok Hung mengatakan jika Unsu memegang kertas yang ia bubuhi racun. Di sisi lain, Choi Yong memeriksa Unsu. Ia melihat sesuatu yang aneh ketika wanita itu berkeringat banyak. Ketika Choi Yong ingin membangunkannya, ternyata Unsu sudah terkulai lemas. Choi Yong panik. Singkat cerita, ia menemui Jang Bin. Dan tabib kerajaan itu mendiagnosis jika Unsu terkena racun. Jang Bin mengatakan jika beberapa hari yang lalu, ia melihat Unsu bertemu dengan Duk Hung. Choi Yong marah dan kemudian segera berlari untuk menemui Duk Hung meminta penawarnya. Di sana, ia dihadang oleh Amja, namun ia bisa mengatasinya. Choi Yong sangat marah ketika Duk Hung mempermainkannya. Bahkan boge mentah ia keluarkan tanpa peduli jika dia seorang bangsawan. Sebelumnya, Jang Bin memberitahu Choi Yong jika Unsu kemungkinan bisa bertahan hanya satu hari. Duk Hung memberikan penawaran agar Choi Yong mengambil atau mencuri stempel kerajaan yang ditukar dengan obat penawar. Hal itu membawa Choi Yong harus menampakkan diri ke hadapan raja dan memberitahukan kondisi Unsu sekarang. Choi Yong mengatakan jika ia membutuhkan stempel kerajaan. Tentu saja raja menolak bahwa sejak kapan seorang bawahan mampu memerintah raja. Choi Yong kalap hingga kemudian melawan teman-temannya sendiri. Choi Yong pun menjadi burunan untuk kedua kali. Para Wudalci berame-rame memburunya. Choi Yong meminta teman-temannya mengerti jika saat ini ia membutuhkan stempel kerajaan. Namun teman-temannya justru mengingatkan jika mereka adalah para Wudalci yang setia kepada raja. Choi Yong akhirnya memilih melawan. Ia tidak punya waktu untuk berdebat. Tiba-tiba kotak stempel kerajaan dalamnya kosong. Menurutnya Choi Yong lebih memilih wanita dan bahkan tidak memperdulikan penggulingan raja. Unsu bermimpi dan membayangkan jika dirinya menulis di buku harian. Dia berpakaian berbeda dari Unsu yang kita kenal. Choi Yong tiba di kediaman Duk Hong dan menukarkan stempel kerajaan dengan obat penawar. Tapi paman raja itu mengatakan jika Unsu tidak bisa sembuh hanya dengan satu dosis saja. Agar sembuh total, penawarnya harus diberikan setiap tiga hari, totalnya tujuh kali. Stempel kerajaan dibawa Duk Hong kepada Kicol. Ia mengatakan jika Choi Yong sendiri yang mengantarnya. Sekarang mereka harus memastikan apakah ini asli atau palsu. Kicol menyadari jika ternyata Duk Hong sangat berbahaya. Sekarang justru ia mengkhawatirkan Unsu. Raja sangat terpukul dan memberitahu ratu jika Choi Yong telah meninggalkannya, orang yang paling dipercayanya sendiri. Awalnya ratu tidak percaya Choi Yong tidak pernah seperti itu. Raja mengatakan jika Choi Yong memerintahnya untuk menyerahkan jabatannya sebagai raja. Ratu meminta raja berpikir lagi. Sebab bisa jadi Choi Yong merencanakan sesuatu. Mendengar itu raja tiba-tiba tertegun. Setelah itu ia kemudian membuka sebuah gulungan untuk memastikan jejak stempelnya. Ratu memberitahu jika yang tertera pada stempel itu adalah simbol otoritas yang diberikan kepada Goryo. Sebagai negara menantu dari orang tua Yuan. Dengan kata lain, itu adalah stempel Yuan. Sementara itu Choi Yong tidak bergerak sedikitpun dari samping tempat tidur Unsu. Dia memegang tangannya dan menceritakan hal-hal yang akan diajarkan padanya seperti memancing. Unsu sepertinya mendengar. Ia pun terbangun dan menangis. Dayang Choi bertanya kepada Choi Yong apa yang ia rencanakan. Choi Yong menjawab jika ia akan menyelamatkan Unsu dan mengirimnya kembali ke dunianya. Dengan bercanda, Choi Yong bertanya apakah ia harus ikut ke sana juga. Dayang Choi meminta Choi Yong untuk berhati-hati. Sebab Dok Hong akan mulai main-main dengan stempel barunya. Unsu telah terbangun dan meminta maaf kepada Choi Yong jika semua ini adalah salahnya. Ia lalu menceritakan mimpinya. Dalam mimpinya itu, ia telah menghitung-hitung kapan lorong pintu waktu akan terbuka kembali. Yaitu sekitar sebulan lagi. Jika dia melewatkan hari itu, maka 67 tahun lagi akan tiba kesempatan berikutnya. Kicol menggelar rapat darurat dan dihadiri oleh raja. Yang mendesak agar raja mengeluarkan stempelnya. Raja pun berkata jika stempel itu sudah ia buang. Dia bermaksud membuat stempel baru yang menyatakan posisinya sebagai raja Goryo dan bukan sebagai menantu dinasti Yuan. Kicol memperingatkan bahwa ini mungkin dianggap sebagai tindakan pemberontakan. Penasehat Jo menyatakan keberatannya. Namun ia kemudian termakan ucapannya sendiri. Bahwa selama ini ia yang memperjuangkan kemerdekaan. Penasehat Jo sangat gugup ketika menghadapi Duk Hong. Tapi ternyata mereka masih memiliki rencana lain. Yaitu mempersiapkan pemberontakan. Unsu dan Chai Yong semakin sering bertemu. Itu karena penyembuhan membutuhkan dosis yang stabil. Unsu meminta bantuan Chai Yong untuk menemukan bagian terakhir dari buku catatan. Mendengar itu, Chai Yong hanya tersenyum. Meskipun telah meminum obat dosis kedua, Unsu masih merasakan sakit. Itu karena racun telah menguasai dirinya. Chai Yong datang menemui Duk Hong. Obat penawar yang ia kirimkan, ia tidak tahu harus mempercayainya atau tidak. Duk Hong justru menceritakan jika ia pernah terlambat memberikan obat penawar hingga orang itu mati. Di sisi lain, Chai Yong sebenarnya memanfaatkan tentara kerajaan untuk menyerbu kediaman Kicol. Kicol saat ini dipertemukan dengan Chai Yong oleh Duk Hong. Diam-diam, raja juga menyergap menasehat Joe. Jadi di saat mereka bertiga bertemu, di luar terjadi kekacauan. Duk Hong mengharapkan agar Chai Yong berada di pihaknya. Lagi pula, ia masih menyimpan obat penawar yang lain. Kicol mendapatkan berita jika kediamannya diserang. Ketika akan keluar, Chai Yong menodongkan pedangnya. Kicol jadi bingung. Sekarang ia melihat Chai Yong sangat setia kepada Duk Hong. Tapi dugaannya itu ternyata salah. Chai Yong juga menodongkan pedang ke leher Duk Hong. Ia sadar betul, jika Unsu tidak segera diberi obat penawar lagi, maka ia akan mati. Nah, gimana? Chai Yong jadi dilema kan? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di MyL Channel ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.